Bab 213 A. Teman Lama Wanita-wanita cantik itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, tetapi penampilan mereka mengukir hati para pria muda yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Di antara enam murid baru, selain gadis yang berjalan di atas gunung dengan Wang Lin, yang mengerutkan kening, satu-satunya orang lain yang bahkan tidak menatap mata mereka ketika mereka melihat persona wanita-wanita itu adalah Wang Lin. Dalam pandangan Wang Lin, meskipun para wanita ini sangat cantik dan tubuh mereka memiliki lekuk tubuh yang bagus, mereka tidak seindah limuan, dan dibandingkan dengan Liu Mei Sekte Suandao, mereka bahkan jauh di belakang. Karena itu, bagaimana mereka bisa menarik perhatian Wang Lin? Selain itu, ia selalu memiliki hati yang kuat yang tidak akan berkibar oleh wanita cantik, jadi Wang Lin yang tidak kesal bukanlah kejutan besar. Adapun gadis yang berjalan dengan Wang Lin ke sekte, dia berbalik dan tatapannya jatuh pada Wang Lin. Ketika dia melihat bahwa matanya tenang, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa. Setelah para wanita itu pergi, pria parubaya itu batuk ringan. Pandangannya tertuju pada mereka. Dia kemudian berbalik ke gadis itu dan tersenyum. Gadisnya beruntung. Anda juga tidak perlu melakukan ujian kedua. Nanti, kamu akan mengikuti aku untuk melihat kepala sekte. Dengan itu, dia terus terbang ke depan. Saat mereka terbang lebih dalam ke sekte langit awan, makhluk roh secara bertahap muncul di tanah. Ada banyak harimau, monyet, beruang, dan binatang lainnya. Mereka semua adalah hewan normal. Tetapi, di dalam sekte langit awan, masing-masing jauh lebih besar dan tubuh mereka memancarkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang berarti mereka semua memiliki kultivasi yang cukup besar. Semua makhluk roh ini diam-diam berbaring di tanah atau dengan lincah memanjat. Ketika mereka terbang, Wang Lin menemukan bahwa bangunan-bangunan membentuk lingkaran besar dan, di tengah-tengah lingkaran, sebuah aula yang sangat megah perlahan-lahan masuk ke pandangan semua orang. Aula utama ini sangat besar. Bahkan jika seribu orang memasuki aula utama itu tidak akan terasa ramai. Di alun-alun di depan aula besar ada tujuh tungku pil besar. Setiap tungku memancarkan asap putih yang melayang ke langit, seolah-olah mereka berkomunikasi dengan surga. Dari dalam dan luar, aula besar mengeluarkan aroma pil yang melekat. Saat ini, ada puluhan orang yang dibagi menjadi dua baris. Mereka bermeditasi dengan mata tertutup atau berbicara satu sama lain. Di tengah, seorang pria tua berambut putih, yang mengenakan jubah hijau dan memegang tangannya di belakang, tersenyum pada kelompok itu ketika mereka semakin dekat. Pria parubaya yang membawa Wang Lin dan yang lainnya di sini perlahan turun dan mendarat di alun-alun. Dia menempatkan Wang Lin dan pemuda yang menerima token dan dengan hormat berkata kepada tetua itu dengan warna hijau. Murid generasi ke-9, Zhou Lin menyapa kepala sekte. Dalam, mereka bermeditasi dengan mata tertutup atau berbicara satu sama lain. Di tengah, seorang pria tua berambut putih, yang mengenakan jubah hijau dan memegang tangannya di belakang, tersenyum pada kelompok itu ketika mereka semakin dekat. Pria parubaya yang membawa Wang Lin dan yang lainnya di sini perlahan turun dan mendarat di alun-alun. Dia menempatkan Wang Lin dan pemuda yang menerima token dengan warna hijau dan dengan hormat berkata kepada tetua itu, murid generasi ke-9, Zhou Lin menyapa kepala sekte. Dalam perekrutan hari ini untuk sekte langit awan, total 6 orang berlalu. Di antara 6 orang, 3 di antaranya mendapat giok, 2 mendapat pil, dan 1 mendapat token. Murid-murid telah mengirim gadis yang membawa batu giok pertama ke atas gunung. Setelah Wang Lin tiba, dia langsung terpana. Dia dengan cepat menundukan kepalanya karena semua orang tua di sekitar sini adalah pembudidaya Nasen Sol. Tidak heran sekte langit awan adalah sekte nomor 1 di negara Chu. Tetua berjubah hijau itu tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi dan mengatur tes untuk tiga yang menerima giok. Jika mereka lulus, mereka bisa menjadi murid batinia. Pria parubaya itu ingin berbicara, tetapi dia ragu-ragu sebentar, lalu menunjuk Wang Lin dan berkata, Sekte kepala, murid ingin menerima pemuda ini sebagai murid aku. Dia mendapat pil elemen air, yang merupakan bahan pil yang cocok untuk kebutuhan murid sekarang. Tatapan sesepuh berjubah hijau menyapu Wang Lin. Pada saat itu, tatapannya setajam pisau dan dia jelas melihat melalui Wang Lin, luar dan dalam. Wang Lin mencibir dalam hatinya. Meskipun kultifasi tua ini berada pada tahap nasensal, kultifasi saat ini dari tubuh ini masih pada tahap kicondensation, jadi dia tidak takut sama sekali, tetapi tubuhnya bergetar dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun kultifasi tua ini berada pada tahap nasensal, kultifasi saat ini dari tubuh ini masih pada tahap kicondensation, jadi dia tidak takut sama sekali, tetapi tubuhnya bergetar dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Setelah sekejap, si tetua menarik pandangannya. Dia sedikit tersenyum dan berkata, untuk mendapatkan pil, orang ini harus memiliki beberapa teknik khusus. Baik, kamu bisa menganggapnya muridmu. Dia tidak takut murid sekte lain mix yang masuk ke sekolahnya karena barang-barang dalam kabut memilih pemiliknya sendiri, dan niat menuju sekte, salah satu kualifikasi yang dipilih adalah tidak sakit. Namun, dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah menggunakan batasan kuno untuk memimpin item keluar dengan paksa. Pria parubaya, mata Zou Lin, langsung menyala. Dia berterima kasih kepada kepala sekte dan kemudian melirik Wang Lin. Dia memberi isyarat Wang Lin untuk mengikutinya. Tetapi, tepat pada saat itu, seorang wanita tua yang duduk di posisi kedua di sebelah kanan membuka matanya. Dia memeriksa kelompok itu dan berkata, dengan suara serah, aku menginginkan gadis ini. Wanita tua itu menunjuk tangannya dan gadis yang datang bersama Wang Lin tiba-tiba menjerit ketika tubuhnya tanpa sadar melayang ke arah wanita tua itu. Gadis itu juga sangat pintar. Dia dengan cepat berlutut di tanah dan berkata, murid menyapa guru. Saat kata-kata itu keluar, semua orang yang duduk di sekitar segera mengungkapkan ekspresi aneh. Bahkan wanita tua itu terpana. Setelah menatap kosong padanya sejenak, wanita tua itu tersenyum dan berkata, kamu benar-benar gadis yang cerdas. Tahukah kamu bahwa semua murid yang memasuki sekte langit awan aku dianggap sebagai murid generasi ke-10. Wajah gadis itu memerah. Dia bermain dengan ujung pakaiannya, tidak tahu harus berkata apa. Wanita tua itu dengan cermat menatapnya beberapa kali dan tersenyum. Baik, bangun. Meskipun aku tidak dapat langsung menerima kamu sebagai murid aku, jika kamu dapat membuat pil peringkat 2 dalam 3 tahun, aku akan secara paksa menerima kamu sebagai murid kehormatan. Tetua berjubah hijau itu sedikit menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu kelompok dan jatuh pada pemuda memegang token. Dengan ekspresi berwibawa di wajahnya, dia merenung sedikit, lalu berkata kepada pria parubaya bernama Zolin, kamu bisa pergi sekarang. Zolin dengan cepat merespons dan memberi sinyal Wang Lin untuk mengikutinya saat ia berjalan pergi. Di belakang Wang Lin adalah dua pemuda yang mendapat giyok. Mereka juga diberitahu apa yang harus dilakukan dan dengan cepat mengikuti di belakang Wang Lin. Ketika mereka pergi, dua pemuda memandang Wang Lin dan yang lainnya sudah diterima. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan penampilan iri. Setelah mereka meninggalkan aula utama, pria parubaya itu berbalik kedua yang menerima giyok dan dengan tenang berkata, kalian berdua tunggu di sini. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Aku akan segera kembali. Dengan itu, dia meraih Wang Lin dan melompat ke langit. Dia berubah menjadi sinar berwarna pelangi dan menghilang kekejauhan. Kecepatan Zolin ini sangat cepat. Setelah waktu yang singkat, dia sudah membawa Wang Lin ke sebuah rumah di tepi pegunungan. Dia membuka gerbang halaman dan di dalam halaman itu ada taman ramuan kecil. Di tengah taman ada tungku pil perunggu yang setinggi seseorang. Sekte langit awan kami tidak memiliki upacara mewah apapun. Aku mengambil pil kamu, jadi kamu sekarang adalah murid aku. Dari catatan pendaftaranmu, aku tahu bahwa nama kamu adalah Wang Lin. Wang Lin, aku belum pernah menerima murid sebelumnya, kamu yang pertama. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di rumah ini. Setelah aku selesai dengan perekrutan, aku akan kembali dan mengajari kamu seni alkimia. Dengan itu, Zolin menjelaskan beberapa hal lagi dan pergi. Setelah Zolin pergi, mata Wang Lin berbinar. Mulai sekarang, dia juga anggota sekte langit awan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Taman ini memiliki banyak bunga dan tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Semakin dia memandang mereka, semakin bersemangat dia. Ini hanya kebun ramuan generasi ke-9 dan sudah ada tanaman herbal yang sangat berharga yang tumbuh di sini. Dan semua ramuan ini disimpan dalam kondisi sempurna. Mengingat jumlah energi spiritual yang mereka terima, tidak ada efek herbal yang akan hilang sama sekali. Setelah dia memeriksa semuanya, Wang Lin menghela nafas lagi. Dia merasa bahwa sekte langit awan terlalu mewah dan kaya. Menggunakan batu giok sebagai batu bangunan, membesarkan binatang roh seperti ternak. Murid generasi ke-9 belaka dengan taman ramuan seperti ini. Semua ini ditampilkan seberapa kuat sekte langit awan itu. Pada saat itu, hati Wang Lin tiba-tiba merasakan keinginan untuk mencuri pil di dalam gudang penyimpanan sekte langit awan. Pasti ada berbagai macam pil yang disimpan di sana. Jadi jika dia bisa mengambilnya, dia tidak akan kekurangan pil apapun sampai dia mencapai tahap spirit suffering. Saat ide ini muncul di benaknya, dia membuangnya karena itu tidak mungkin kecuali tubuh utamanya mencapai tahap nasensal. Maka, itu tidak akan sepenuhnya mustahil. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin menyingkirkan ide yang tidak realis di sini. Lagi pula, avatarnya hanya di lapisan ketiga kitchen dan session. Kebun herbal itu tidak besar. Di belakangnya ada deretan rumah. Selain rumah pertama memiliki batasan untuk melindunginya, tidak ada rumah lain yang memiliki perlindungan. Wang Lin memilih rumah terakhir. Dia berjalan ke dalam dan menyapu sekeliling. Ruangan itu dilengkapi dengan semua kebutuhan sehari-hari. Selain itu, ada tungkupil kecil di tengah ruangan. Meskipun Wang Lin bukan ahli dalam tungkupil, ia masih tahu satu atau dua hal. Tungkupil di aula utama adalah harta karun legendaris. Bahkan tungkupil kecil di tengah taman itu dianggap sebagai harta langka. Jika itu di Laut Iblis, biaya untuk membuat salah satu dari mereka tidak terbayangkan. Dan akhirnya, tungkupil kecil di kamarnya sangat mengejutkannya. Tungkupil ini tidak lebih buruk dari tungku yang diaberikan pada limuan saat itu. Itu berarti tungkupil ini sangat berharga untuk kulit naga. Harus dikatakan bahwa ada banyak halaman seperti ini di sekte langit awan, dan masing-masing taman memiliki banyak kamar, dan masing-masing kamar memiliki tungkupil. Menambahkan, semua itu berarti ada jumlah yang sangat besar dari tungkupil ini. Jelas, tungkupil ini tidak bernilai banyak di sekte langit awan. Untuk mengkonfirmasi spekulasi itu, dia pergi dan memeriksa semua kamar lainnya. Dia membenarkan bahwa, di dalam masing-masing kamar itu, ada tungkupil yang serupa. Semua yang dia lihat sejak memasuki sekte langit awan telah menunjukkan betapa kuatnya sekte itu. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan merasa terpesona lagi oleh betapa kuat dan kayanya sekte ini. Dari dalam ruangan, Wang Lin merenung sejenak. Dia mengirimkan batasan yang mendarat di pintu, lalu dia duduk bersilah dan mulai berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Ketika malam tiba, Wang Lin merasakan fluktuasi khusus energi spiritual dari pembatasan yang ia tempatkan. Dia tahu bahwa itu karena Zhou Lin telah kembali. Zhou Lin ini hanya pada tahap awal formasi inti, jadi dia tidak bisa melihat melalui formasi Wang Lin. Sekte langit awan dibagi menjadi sekte dalam dan luar. Sekte bagian dalam bertanggung jawab atas Akinia dan sekte luar bertugas melindungi sekte tersebut. Karena Zhou Lin adalah seorang murid sekte dalam, pekerjaan utamanya adalah membuat pil. Keluar dan temui aku. Suara Zhou Lin melayang dari luar. Wang Lin membuka matanya dan berjalan keluar dari kamar. Meskipun sudah larut malam, dengan sinar cahaya bulan, semuanya sejelas siang hari bagi para pembudidaya.